Kondisi keluarga pelaku carok Madura, kakak Hasan minta maaf ke istri Matanjar, nangis terus. Sudah lebih dari sepekan berlalu, istri pelaku carok di Madura hingga kini masih sering menangis. Pasalnya, suami Yaki Hasan Busri kini mendekam di penjara usai duel carok yang menewaskan 4 orang di wilayah desa Bumi Anyar, kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, Madura. Tak hanya Hasan, bahkan adik kandungnya Werdy turut menjadi tersangka dalam insiden berdarah itu. Duel maut carok ini menewaskan 4 korban yakni Matanjar, Matanjar, Najeri, dan Hafid. Kakak beradik itu kini hanya bisa pasrah menanti hukuman yang akan diterimanya nanti. Di sisi lain, istri Hasan hingga kini masih sering menangis. Usai sang suami bersama adik Ipar terlibat duel hingga membunuh 4 lawannya. Menurut kakak Hasan Busri, Abdul Rahman, keluarganya hingga kini masih syok dengan kabar tersebut. Bahkan, kata dia, istri Hasan hingga kini masih sering menangis. Keluarga masih syok, apalagi istrinya Hasan sering nangis. Dia jadi tulang punggung, anaknya kecil-kecil. Kata Abdul Rahman seperti dilansir dari kanal Youtube TV One News. Abdul Rahman melanjutkan, sosok adiknya Hasan merupakan orang yang pendiam. Gak nyangka melakukan ini, karena orangnya pendiam dan jarang ngomong. Ungkap sang kakak. Abdul Rahman mengaku perasaannya kini campur aduk. Saya takut campur aduk. Imbuhnya. Selama ini Hasan Busri bersama istri dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya. Sehingga, saat kejadian pun, sang ibu dan istri Hasan langsung menangis. Saat ini Abdul Rahman berharap insiden berdarah itu tak terulang di kemudian hari. Ia juga menyampaikan permunuhan maaf pada keluarga korban, Matanjar, dan tiga korban tewas lainnya. Saya mewakili keluarga besar mohon maaf seribu maaf. Mungkin ini sudah terlanjur. Jadi ke depannya mudah-mudahan selamat semua. Kata dia. Tak hanya itu, ia juga meminta maaf pada istri Matanjar. Sebab tak dipungkiri olehnya, jika ia kenal baik dengan sosok korban Matanjar. Bahkan sering menyapa korban ketika pulang kerja. Saya mohon maaf kepada istri korban. Saudaranya yang masih saudara sama saya. Saya mohon maaf. Semoga alam mahrum diterima di sisi awlah. Tutupnya. Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengatakan, Kedua pelaku saat ini sudah diamankan dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Penerapan Pasar 340 KWHP seumur hidup. Ucap AKBP Febri Ismanjaya.